Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bersama teknik semua salam satu perjuangan ya para guru-guru semuanya yang clean master ya Oke guys di kesempatan kali ini ya Hai saya akan Zer ya mengenai update-nya apa nih guys ya Hai sangat benar-benar Pak ya buat temen-temen semua semoga membantui nantinya alat ini ya ya buat temen-temen semua yang baru berkunjungnya di channel Hydra Unlock Tool jangan lupa bantu supportnya like and subscribe ya yang belum subscribe silahkan subscribe ya Oke my friends welcome back to my channel please support my channel like kare and then subscribe kareng gwe thank you very much Oke guys disini kita langsung saja ke kedua poin alatnya ya Oke disini kita akan merilis kembali mengenai update-nya Unlock Tool Standard ya Unlock Tool Standard disini selesai saja kita ekstrak ya ekstrak ya perhubungannya sedikit mau akan mendurasi akan kita sedikit skip ya Hai ya sebentar lagi sudah mau selesai guys ya Hai kita sebentar lagi sudah mau selesai prosesnya Oke pengestirakan sudah selesai disini kita langsung kita buka ya untuk semuanya ya ini deh guys ya Oke disini ada tiga Hai ekse guys ya ini satu di sedang di dalam rar ya ya disini temen-temen jalan apa ya disini ini pertama-tama temen-temen ekstrak dulu yang Rar loader ya winrar loadernya temen-temen ekstrak ekstrak here ya ekstrak here Hai yes to all sebetulnya disini sudah ada guys namun karena ini bawaan dari developer alangkah alangkah lebih baiknya agar tidak terjadi trouble ya agar tidak terjadi trouble trouble Hai lebih baik kita ekstrak ulang aja ya seperti tadi ya Nah disini temen-temen jalankan loadernya ya Hai teman-teman jalankan loadernya Hai sini temen-temen jalankan loadernya ya Hai temen-temen jalankan loadernya Hai Oke jangan jalankan jangan menjalankan mat Excel ya temen-temen sini jalankan matloader ya oke Hai ya untuk apanya guys ya untuk koneksinya koneksi internetnya tidak perlu menggunakan koneksi internet offline pun bisa ya tanpa internet bisa Oke disini langsung saja kita ran as metrator langsung jalankan ya Hai ya untuk ininya gas ya eh Hai untuk ininya ya untuk username Hai username dan passwordnya Hai Tisun yang kita inputkan saja ini ya Hai buru untuk isi nama pasu nanti temen-temen cek saja ya di di dalam hasil ekstrakannya setelah teman-teman timang ekstrak wenderal alat ini teman-teman akan mendapatkannya untuk aktif teman-teman akan mendapatkan username nya di dalam ya nanti saya akan sertakan ya Hai ya buat teman-teman semua mohon disimak video ini dari awal sampai selesai jika ada yang teman-teman cari tidak anda temukan risiko anda tanggung sendiri ya oke Setelah kita isi username dan passwordnya sekarang langsung kita klik login ya Hai sebentar guys oke dia sudah tampil ya Hai Oke disini dia ini ada update pembaruan di versi 35 sebetulnya namun ini di the old perser kan di old persen kan ya untuk di versi 35 nya diimputkan file-nya saja secara manual ya oke disini kita cek langsung ya kita jelajahi untuk fitur dan fungsionalnya Oke untuk kita tab brand xiaomi ya brand xiaomi brand xiaomi ini untuk di menu broom atau edl ini ya berarti maksud dan tujuan fungsionalnya itu berlaku untuk chipset mediatek dan qualcomm ya bisa teman-teman lihat ini ya sebentar ya ini guys ya ini guys ya saya tentu menikti ini ya broom atau edl mode itu berlaku berarti untuk menu area ini ya menu area menu area ya yang tertera disini ini berarti berlaku untuk yang chipset mediatek dan qualcomm ya mau itu unlock board loader RS VRV oke itu berlaku untuk di brand xiaomi oke dan untuk tipenya ya tipenya bisa teman-teman lihat sendiri ya disini tipenya guys banyak ya Redmi Note 10 5G Camellia sudah ada sini ya guys itu dia mau apa faktor reset PRP out bypass user lock clean remove demo ya remove demo waiting for device katanya ya CPU MTMT nanti dia hasil keterangannya ada sih guys namun selalu teman-teman mengeksekusi itu harus cek dulu di Google ya untuk memastikan Redmi Note 10 5G ini dia berchipset apa namun jika disini kita klik dia keterangan CPU MTMT skian ya MT6833 itu berarti dia berchipset mediatek ya oke kita stop saja disini ya untuk di Xiaomi ini lumayan guys ya Redmi 9 ya Redmi 9 Redmi 9A Redmi 9T yang kemarin kemarin banyak mengeluh di perangkat-perangkat tipe Xiaomi Redmi 9 ya ini banyak guys disini ya bisa teman-teman dia support disini Redmi 9A Redmi 9T dan Redmi 9E ya dia the lion ya dia the lion dia the lion kodin apanya kodin name ya disini dia support untuk ini unlock loader SPRP kodin reset reset mic load ya ada tiga test point nya kita ke tab adb adb masih dalam tahap apa ya pembelajar apa ya pemeliharaan itu fastboot tab fastboot disini teman-teman bisa lihat dia untuk fungsional dan fiturnya mohon diperbesar ya layar monitornya agar terlihat lebih jelas kita geser lagi menu nya oke kemungkinan untuk yang Xiaomi sampai disini kita langsung lompat saja ke brand Oppo ya Oppo bisa teman-teman lihat ya untuk di brand Oppo ini tertera juga tab broom atau EDL ya ini berarti berlaku untuk Oppo yang berchipset Mediatek dan Qualcomm ya untuk fungsionalnya seperti ini ya guys ya RSVRP faktor reset VRV out bypass save format save format ini untuk fungsionalnya untuk memfaktor reset namun tanpa hilang data ya untuk data media itu pasti loss ya tidak akan terhapus ya user lock clean ya ini berarti artinya itu membuka kunci layar namun akan bersih secara apa secara total dengan beserta data medianya test point ya untuk tipe yang tertera saya bisa teman-teman lihat ya untuk Oppo ini luar biasa guys banyak sekali Rhin mulai dari Reno ya Reno 3 5G ya banyak guys apanya ya mulai dari A53s 5G ya A53s 5G ini support ya bisa teman-teman lihat realme ya realme c11 c15 c12 luar biasa ini guys ya amazing ya untuk fungsionalnya kita ke langsung lagi kita ke type of vivo ya type vivo sama juga ya di type di vivo pun disini berlaku juga untuk yang vivo chipset mediatek dan Qualcomm ya bisa teman-teman lihat tipenya ya ya tipe-tipe menengah menengah ke atas guys ya untuk tipe vivo nya yang support disini ya oke sangat luar biasa guys PY75S V7 pun ada ya untuk fungsionalnya ini bisa teman-teman ya untuk fitur dan fungsionalnya PRP iris PRP user lock clean foto reset set format ya adb demo ya kita ke tab Samsung ya ke tab brand Samsung bisa teman-teman lihat disini ya oke iris VRP ya biasanya Samsung ini paling gak banyak ya guys untuk VRP nya sering masalah dan user lock nya ini iris ID ya ini iris ID ini yang dimasuk dengan Samsung ID ya jika teman-teman dia terkunci Samsung ID teman-teman bisa ini ya eh buka menggunakan fitur ini ya jika lupa email atau sandi nya oke untuk kita langsung ke lompat saja kita ke tab apa ya ke tab brand Infinix nya kita ke Infinix kita lihat disini Infinix pun eh di support juga untuk di chipset Mediatek dan Qualcomm ya ini broom atau EDL ya bis Infinix disini ini untuk fitur dan fungsionalnya bisa untuk unlock bootloader RS VRP ya out bypass bypass out ya pre-unlock pre-unlock ini untuk VRP ya ini untuk unlock VRP dan ini untuk apanya test point user lock lane ya dan disini untuk ini Mediatek dan ini ada tab Mediatek ya guys kita ke tab Mediatek ini tab Mediatek ini untuk yang chipset Mediatek yang universal guys ya brand apapun tidak masalah disini ya namun untuk fungsionalnya ini manual guys ya manual ataupun advance ya untuk fungsional dan kegunaannya disini manual guys ya fungsional dan kegunaannya manual ya bisa teman teman lihat ya ini untuk fungsionalnya semua ini secara manual ya walaupun dia ini tab Mediatek tersendiri ya disini bisa teman teman brandnya model code ya disini teman teman tinggal klik do job ya jika ingin memang ekskusi ya oke kita ke tab Qualcomm di tab Qualcomm ini disini teman teman tinggal pilih ya untuk fitur dan fungsionalnya tinggal pilih disini ya banyak untuk ini Qualcomm kemungkinan berlaku banyak berlaku untuk Xiaomi ya disini ya untuk fungsional dan fiturnya nanti teman teman jelajah biaya saja ya dan disini juga untuk kelebihan alat ini support sudah support untuk ISP ya untuk mendirect ya mendirect mendirect nanti teman teman cukup membeli ISP apa saja ya ETHR ya di Shopee ataupun dijual beli online ya teman teman beli apa ya ISP ETHR ya yang berwarna merah tua ataupun merah muda itu ya di Shopee itu berserak guys yang menjualnya ataupun ISP bawaan hydra kemungkinan bisa ya asal dia terbaca EDL 908 di device manager saat di jumper melalui ISP nah disini untuk fitur dan fungsionalnya fitur dan fungsional ISP direct ini bisa teman teman lihat disini ya untuk flash flash area user area ya ini untuk flash user area disini teman teman tinggal write kan melalui teman teman browse lalu teman teman isi ya untuk field dump ataupun full firmwarenya ya disini presentnya apa nih guys ya oh disini untuk apanya guys untuk disini teman teman disini bisa untuk rewrite kan juga file dump ya file dump ya seperti user area rom1 rom2 ini bisa ada disini ya teman teman bisa lihat rom1 rom2 mantap betul ini guys kurang lebih seperti apa juga nih bisa sepertinya kurang lebih ini bisa untuk pengimputan untuk pengimputan untuk pengimputan atau merepartisi mmc bisa namun untuk dia sistem repair ya repair repair untuk menyayatkan mmc itu dia sepertinya kurang bagus ya namun sini fungsionalnya dia tidak bisa auto ya untuk merepair mmc ya harus secara manual harus menggunakan file yang manual file-file dump yang betul-betul sehat gitu ya diinputkan kembali gpt area perpartisan mmc readful ya disini mantep guys bisa untuk backup apa ya present disini oke dan ternyata tool ini memang betul-betul support di esp ya oke kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan guys ya kemungkinan durasi kita sudah terlalu lama dan semoga bermanfaat buat teman-teman teknisi semua semoga membantu dan disini saya erikata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati